ya kadang nyala dan kadang tidak ya nah ini sudah habis ya temen-temen tuh kita hubungkan teman-teman apakah tegangannya keluar ya nah ini saya sudah hubungkan oke teman-teman kita akan coba ya apakah berhasil ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua teman-teman jumpa lagi bersama dengan saya channel lebih servisnya kali ini saya tidak berhadapan dengan pesawat televisi teman-temannya tapi kali ini saya akan berbagi pengalaman ya ya bagaimana cara memperbaiki mesin bor seperti ini ya ini merek bitik ya tuh ya kata yang punya kerusakan dari mesin bor ini ya eh katanya baterai yang disini teman-temannya ini ini enggak mau enggak masuk ya artinya di-charge ya teman-teman ntar saya buka dulu ya ya ini ya walaupun di-charge seperti ini teman-teman baterai ini tidak mau mengisi ya ya teman-temannya ya eh saya akan bercerita dulu sedikit teman-teman ya menurut yang punya ini dia sudah mengganti baterainya ya teman-teman teman-teman ini baterai yang baru ya tapi tetap saja eh bor ini baterai ini enggak bisa nge-charge ya teman-temannya Oke saya akan coba ini saya akan pasangkan kembali ke sini teman-teman kita lihat ya seperti ini nah itu teman-teman ya ada nyala sebentar dan terus mati dipastikan bahwa eh tegangan kerusakan dari baterai ini sudah habis ya dan kerusakan dari mesin bor ini eh disepakkan karena eh cas ini tidak tidak mengisi ya teman-temannya Oke untuk membutuhkan bahwa kerusakan itu terjadi di eh cas ini ya sudah dipastikan bahwa kerusakan ada terjadi di area eh charger ini ya teman-temannya karena yang punya ini sudah mengganti baterainya dengan yang baru ya dan ini sudah habis ya tegangan baterainya dan seperti ini tuh ya kadang nyala dan kadang tidak ya Nah ini sudah habis ya teman-teman tuh nah seperti ini oke kali ini saya akan mengetes ya teman-teman ya eh charger ini apakah dia mengeluarkan tegangan ya kalau nggak salah tegangan yang dibutuhkan ini adalah 12 volt ya itu ya oke saya akan coba Nyalakan teman-teman kita akan lihat Oke ke ini sudah nyala ya dan ini juga sudah nyala ya sekarang saya akan mengambil apometer teman-teman kita akan mengukur apakah keluaran dari cas ini keluar ya tegangannya ya yaitu tegangan 12 volt ya sementara saya jepitkan ini di post negatifnya ya di groundnya ya seperti ini dan ini kutub eh tuh kutub positifnya teman-teman ya coba saya nyalakan apometer saya dulu ya oke di skala 200 aja ya coba kita hubungkan teman-teman apakah tegangannya keluar ya Nah ini saya sudah hubungkan ternyata tegangannya nol volt ya teman-teman ya oke ya ini nol volt teman-teman Oke dipastikan bahwa charger ini rusak ya dan gimana cara saya mau perbaikinya teman-teman Oke saya akan buka charger ini teman-temannya kita akan lihat apa yang terjadi dikerusakan di charger ini sehingga dia tidak mengeluarkan tegangan ya oke ya ya baik teman-teman ya ini saya sudah buka ya dan penampakan catilannya seperti ini ya teman-temannya oke sekarang saya akan memasukkan tegangan dan kita akan mengukur ya apa yang menyebabkan sehingga tegangan yang outputnya ini nggak ada keluar ya teman-temannya oke sekarang kita akan memeriksa dulu teman-temannya coba saya nyalakan ya ntar saya nyalakan ya sudah nyala ya saya coba dekatkan ground disini ya ini ground teman-temannya ya di sini aja coba kita dekatkan ya ya seperti ini ya kalau kita mengukur tegangan kaut dari adaptor ini ya teman-temannya ya itu terukur 12 volt ya ntar saya dekat-dekatkan lagi supaya lebih jelas ya seperti ini kurang lebihnya ya Oke ini ada 12 volt teman-teman kita ikuti jalurnya ya dia masuk ke sini ini pada IC kecil ya teman-temannya ini di sini ada hadir ya untuk kautnya tidak hadir ya teman-teman tuh ya dia nggak keluar ya ini oke sini hadir dia mengarah ke sini teman-teman ya ada sebuah dioda itu ini dia diodanya ya oke ini masih kosong ya oke teman-teman ya dipastikan kerusakannya berada di IC IC ini ya teman-teman ini dia IC nya ya di sini mesinnya ada keluaran 5 volt ya tapi dia nggak ada keluar ya teman-teman ntar saya lihat ya ini dia ini kosong dia teman-teman oke ya dipastikan IC yang ini rusak teman-teman ya jadi gimana ya cara memperbaikinnya teman-teman ya eh coba eh saya akan memeriksa dulu ya teman-teman ya jadul kaki-kaki yang ada di IC ini teman-teman ya Apakah ada keretakan ya saya akan melakukan sudiran ulang dulu teman-teman sebelum kita mempunyai sampai pakai sini memang rusak saya pelihat dengan kaca pembesar oke ya teman-teman ya saya akan melakukan dulu sudiran ulang ya teman-teman ya di area kaki-kaki IC ini ya dengan menggunakan flux ya oke ya teman-teman eh setelah teman-teman eh setelah teman-teman ya kita sampai setelah saya melakukan penyeluruhan ulang di IC ini ya teman-temannya tapi tetap ternyata enggak mengeluarkan tegangan ya teman-teman ini masih nol ya tuh ya oke eh gimana ya teman-temannya berarti sudah jelas IC dari ini sudah rusak ya untuk cari gantinya sudah enggak ada ya teman-teman saya akan mencoba menjumper langsung ya teman-teman ini disini tengangan ada 12 volt ya keluaran dari adapter saya akan coba melepas dulu ini ya teman-teman ini jalur diodanya ya saya lepas dulu ya dan saya akan menjumper ke sini ya teman-teman dan akan kemungkinan tengangan 12 volt baru disini hadir ya tapi kemungkinan besar untuk otomatis dari carrier ini sudah tidak berfungsi ya teman-teman ya dan carrier ini katanya kalau sudah penuh maka lampu ini akan berubah berwarna merah ya ya sekarang saya akan coba melangsung ya teman-teman saya akan langsung aja ya ke sini teman-teman apakah berhasil ya oke teman-teman saya akan coba dulu ya teman-teman ya ini saya sudah campur ya dengan menggunakan kabel ya dioda selepas ya ini lepas diodanya oke selepas diodanya dan saya langsung aja teman-teman ke sini tegangan ini sudah ada ya tapi sistem otomatis dari charger ini sudah sudah tidak berfungsi lagi teman-teman apakah berhasil ya jika saya seperti mencampur seperti ini ya teman-teman kita akan lihat nanti sekarang saya akan mencoba mencabur dulu ini teman-teman saya akan cabut dulu baterainya ya oke ini dia terinya teman-teman ya dikatakan ukur dulu baterainya nah tegangannya berapa ya sebelum kita mencarger teman-teman ini saya kasih kak seutas tima seperti ini ya teman-teman karena ini agak sulit masuk pindah komentar kedalam agak sulit ya seperti ini aja saya dulu teman-teman sementara ya deh saya akan cari dulu nih ya oke kurang lebih seperti ini coba kita ukur tegangannya berapa ya tuh tegangannya ada 10 pas ya 10 volt ya oke ya tegangan 10 volt kurang jelas ya kurang jelas ya ya tegangan 10 volt ya oke saya akan coba teman-teman apakah dia mau bertambah ya teman-temannya tegangan dari baterainya oke ya saya sudah melakukan pengecasan ya seperti ini aja kita pasang di luar aja ya teman-teman kita akan ukur tegangannya berapa tuh eh tadi 10 pas ya ini sekarang dia di 10,5 ya kalau sebentar nah itu dia ya tadi 10 pas ya ini sekarang sudah 10,5 dan baru berapa berapa detik ya dia naik 1,6 ya sudah mulai naik ya kayak 1,6 ya oke kita akan tunggu beberapa menit ya setelah saya mengecas beberapa menit kedepannya sekarang kita akan mengetes ya apakah memang betul eh baterai ini sudah mengisi ya teman-teman ya setelah saya melakukan penjampiran seperti ini ya jadi sekali lagi saya terangkan bahwa sistem otomatis dari charger ini sudah tidak berfungsi lagi teman-teman oke saya akan mencoba baterainya teman-teman ya apakah berfungsi kembali ya yang jelas perasaan adaptor ini sudah panas ya oke ya coba saya akan keluarkan dulu teman-teman ya seperti ini dan coba saya akan masukkan ya oke teman-teman kita akan coba ya apakah berhasil ya oke ya teman-teman ya tampaknya berhasil teman-teman oke ya berhasil ya teman-teman ya oke teman-teman di bagian dari saya channel beservice mohon terus dukungannya teman-teman dengan cara di like di subscribe setelah di komen dan jangan lupa dibagikan ya buat rekan-rekan teknisi yang ingin bertanya silahkan bertanya di kolom komentar Insyaallah sebisa saya saya akan menjawab pertanyaannya lebih dan kurang yang mau dimatkan dari saya channel beservice dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya